Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asyadu anna muhammadin abduku wa rasuluh amma ba'ku Yang terhormat Dewan Nuri Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir menajar hari ini Hadirin hadiru yang berbahagia Serta teman-teman yang saya banggakan Perkenalkan saya peserta nomor 64 Pada kesempatan nomor kali ini Saya akan membawakan dakwah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Sebagai anak soalnya-soalnya Kita wajib waktu keberadaan kedua orang tua Seperti dikembangkan Allah dalam Quran Surah An-Hisa ayat 36 Yang berbunyi Saya berbunyi Saya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa abunawa Wa lalu jarih Yang terhormat 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 Kisah Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Kita tidak boleh bosa Kita teman-teman kedua orang tua Yuk kita ada orang tua Kita bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebabu iman mereka Menanggungi yang ikut Amin Amin Ya Allah Amin Selain kita tidak boleh Bosa-bosa mendapatkan kedua orang tua kita Dengan cara apa lagi Kita berpaksa kedua orang tua Yaitu Dengan rajin sekolah Dan juga boleh bantah Bagi orang tua Anak Walah takuslah Amin Ya Allah Berkata'ah Bepada kedua orang tua Berkata'ah Sada di lorong oleh abang Apalagi sampai berkata Kata yang lebih panjang Alikannya itu teman-teman Marilah kita menjadikan diri kita Benerasi Soalan dan Solehah Karena seperti yang kita tahu Berkata'ah Tuhan Dan Allah Mengatakan Al-Jadid Dan takta'ah Bami Baha'atim Terbaik Berkata'ah Al-Jadid Selamat Saudaraku Yang dirahmati Allah Demikian yang Bapak saya Mengatakan Mohon maaf Atas segala Kepurangan Kesalahan Biar kita Bumpul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh